Antusias dan semangat membara para kader PKK, Desa, Kelurahan, Kejamatan untuk mengikuti acara jambore PKK tingkat Kebupaten Sukamara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Ada 10 acara yang diadakan dalam jambore PKK ini diantaranya Depile, Yel-Yel, Bercerita, serta Peragaan Busanapati. Kegiatan kali ini mengusung tema melalui jambore kader PKK, kita tumbuh kembangkan karakter dalam keluarga menuju Sukamara berkah dan bermartabat. Ketua TP PKK Kebupaten Sukamara, Hajah Siti Juleha Wingu Subagio menyampaikan jika tugas dan peran PKK senantiasa berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga kader PKK harus jeli dan kreatif dalam menjabarkan program serta mampu berkoordinasi dengan masyarakat. Lombakan 10 program pokok PKK yang seperti tadi sudah dilihat kalau kita ada lombak Yel-Yel, lombak Defile, semua yang berhubungan dengan 10 program pokok PKK. Terus harapannya Bu dengan kegiatan ini? Harapan saya PKK Kebupaten Sukamara semakin maju dan kader-kadernya juga semakin paham apa itu PKK bersama dengan program-program yang memang ada di PKK. Sehingga melalui kegiatan jambore ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kader PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan, dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, tim SBTP, mengabarkan.